Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekolah-sekolah media jadi hari ini kita akan melaksanakan pengusnahan ada dua setelah yang saya sampaikan tadi pengusnahan dari barang-barang XBMN yang ditegah oleh Bia Jukai makanya disini diharapkan Bia Jukai karena beliau yang memutuskan barang tegahan ini mau diapakan karena ini adalah barang ilegal makanya kita akan keputusan di musnahkan kemudian kita juga bersama kankan dari kepolisian yang perlu meminta kita untuk pelaksanaan proses penegahan dan satu lagi yang kita musnahkan adalah barang yang kita sidik kita sidik kemudian diberikan barang bukti dan sudah kita berterang bahwa barang ini masih di musnahkan nanti ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita jadi bapak ibu sekalian merangkan media hari ini yang kita musnahkan sejumlah 13.363.923 batang rokok di barang-barang BNN kemudian ada 88 hasil pengolahan tembakau lainnya ini yang disebut dengan tip atau papi nanti ada contoh di depan kemudian ada 20 batang serutu ini juga prosesnya diri kita bisa menangkap jual-beli yang sistem online kemudian ada 1.932 botol minuman mengandung apohon minuman keras yang kita kenal selama ini perkiraan nilai barang tersebut 14,47 miliar ini nanti kita bisa saksikan kemudian potensi kerugian negara sebesar 9,8 miliar ini potensinya dari cukai yang harus dibayar kebanyakan karena ini BKC barang penasukai sementara yang kita sidik nanti akan dijelaskan diikutnya yang kedua ini yang barang rampasan hasil tindak widana nanti mungkin lebih kecil dijelaskan oleh kandarik kejaksaan tinggi yang kita musnahkan yang dikeluarkan kejaksaan negeri Kabupaten Nangerang berupa 294.940 batang rokok indaga 2 smartphone 1 buah laptop dan 1 buah rekening semuanya merupakan barang bukti atas tersangka AZ BINDS dan tersangka RGT BINSP total barang mencapai 30,3 juta dan kemudian keras 73,9 nah pengusnahan dilakukan dengan merusak menghilangkan fungsi seperti dikingsi bahwa merusak itu dan kali ini nanti prosesnya kita musnahkan yang kita seringkan di depan kemudian lainnya karena kondisi semuanya tidak memungkinkan kita bawa dengan trap tentunya kita kawal secara tetap akan kita bawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di 8 buah bukur jadi ini tanur tanur metrik milik dulu PT Semeno jadi disitu tanurnya justru sangat baik karena tidak meninggalkan bekas dan mendukung fasilitas green zone metodenya digunakan co-processing jadi dengan suhu yang sangat tinggi 1500 sampai 1800 gajah celsius dan stabil terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati